Jalan Raya Desa Tri Renggok, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, mendadak heboh lantaran ratusan pelajar belenggak-lenggok bak beragawati di atas catwalk. Mengenakan busana unik yang didaur ulang dari beragam sampah, para pelajar sekolah dasar hingga menengah atas ini memamerkan hasil kreatifitasnya memanfaatkan sampah. Inilah aksi para pelajar di Kabupaten Bantul dalam memperingati Hari Peduli Sampah. Mereka dengan percaya diri mengenakan berbagai model busana yang dibuat dari beragam barang bekas seperti botol bekas air mineral, bekas kemasan makanan, dan minuman. Tak ketinggalan, sampah kertas yang semuanya dirangkai menjadi busana menarik seperti busana pesta putri kerajaan, koboi, bahkan juga busana burung garuda. Aksi unik ini juga digelar sebagai kampanye agar masyarakat semakin peduli terhadap sampah dan mampu mendaurnya menjadi barang berharga bernilai ekonomi. Semuanya tergantung sesungguhnya kepada semangat, tekat kita semua untuk bagaimana masalah sampah ini untuk bisa menjadi sesuatu yang bernilai karena tidak sekedar bisa digunakan untuk pakaian, tapi bisa bernilai ekonomi, bisa mendatangkan kesejahteraan bagi siapapun. Acara Recycle Fashion Carnival RFC 2018 yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul ini juga sebagai upaya menuju bantul bebat sampah 2019. Rencananya, acara yang disambut antusias oleh masyarakat dan pelajar ini akan digelar setiap tahun sebagai agenda rutin tahunan. Senang karena kita bisa tahu kalau sampah itu memang banyak manfaatnya, bisa untuk buat, ya mati-mati. Dalam sehari diperkirakan 600 ton sampah di Kabupaten Bantul menumpuk dan membutuhkan penanganan serius. Karenanya, kampanye daur ulang sampah menjadi penting dilakukan sebagai salah satu upaya menekan jumlah sampah yang setiap tahunnya dipastikan akan terus bertambah. Mukawan Cendana TV mengabarkan.